Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Rudy Perot oke untuk kali ini kita nanti akan melakukan penggantian untuk dinamo van ya atau motor van ini atau dinamo kipas radiator ini untuk susuk R3 ini ketika kita goyangin ya ini sudah oblak untuk kipasnya atau untuk dinamo ini asnya ini sudah sudah kocak atau oblak nah ini kemungkinan di dalamnya itu untuk arang atau brushnya itu sudah mulai tipis ya jadi disini nanti kita akan melakukan untuk penggantian motor van atau dinamo van ini kita goyangin untuk maju ke belakang maju ke belakang untuk kipasnya ini ini terlihat terlihat kocak atau terlihat oblak ya nah seperti ini ya nah ini untuk dinamonya ini sudah mulai bermasalah begitu ya nah ini untuk kalau sudah seperti ini ini disarankan untuk segera diperbaiki ya atau diganti untuk dinamo van nya karena ini berhubungan dengan temperatur mesin atau sebagai pendingin mesin ya nah apabila ini sudah sampai mati nah nanti akan menyebabkan overheat begitu ya nah ini untuk caranya ini yang pertama kita lepas dulu untuk soketnya ya nah ini soketnya agak lumayan keras ini nah kita tinggal pencet penguncinya dan kita tarik untuk soketnya ini nah ini rada keras ya untuk mencabut atau melepas soketnya ini rada sedikit keras nah ini kalau tidak bisa pakai tangan kita bisa menggunakan obeng ya oke jadi ini untuk mencabut atau melepas untuk soket soket dinamo van nya ini ya nah ini apabila keras ya kita bisa menggunakan obeng min kita dorong sedikit lalu kita congkel ya nah kita congkel supaya nanti untuk penguncinya ini bisa terlepas begitu ya nah ini nah ini kalau ini belum terbiasa ini ya ini nanti akan lebih ini sulit gitu ya nah ini untuk penguncinya ini tinggal kita pencet ini kita pencet lalu tinggal kita tarik untuk soketnya ini ya nah ini biasanya juga rada sedikit keras ini ya oke ini untuk soketnya sudah terlepas dan disini nanti untuk klemannya nih ya ini untuk klemannya juga kita lepas supaya nanti kita bisa mengeluarkan untuk dinamo van nya atau dinamo motor van nah ini ya ini sudah terlepas oke jadi seperti ini ya untuk melepas soket radiator van atau dinamo kipas oke nah setelah itu tinggal ini ya ini untuk selang radiator atas ini ya ini juga kita lepas kita lepas supaya nanti bisa mengeluarkan untuk cover kelas dinamo nya ini untuk kipasnya kita bisa menggunakan kunci ring 8 ini ya nah ini nah ini ketika kita goyang-goyangin ini ini oblak ya nah oke nah jadi seperti ini ini kalau sudah seperti ini disarankan ini ya ini segera diganti atau diperbaiki begitu ya karena untuk kipas radiator ini ini mempengaruhi untuk suhu mesin kalau ini sudah mati untuk kipasnya ini ya ini nanti efeknya ke mesin itu panas karena tidak ada untuk pendinginnya ya jadi kipasnya itu mati otomatis untuk temperatur temperatur airnya itu akan naik di indikator speedometer nah ini ya ini sudah oblak ini oke langsung aja ya untuk penggantiannya ini ya ini untuk penggantiannya untuk melepas mur kipasnya ini ya nah ini ini kita bisa menggunakan kunci shock 8 ya untuk melepas kipasnya disini kita menggunakan kunci shock 8 oke kita lepas dulu untuk murnya nah setelah itu tinggal kita angkat dulu untuk kipasnya ini nah oke ya ini untuk kipasnya sudah terlepas untuk kipasnya ya dan disini nanti ada tiga skrup ya ada tiga skrup dan disini kita akan melepas untuk ketiga skrupnya ini nah ini kita bisa menggunakan obeng plus ya untuk melepas ketiga skrupnya ini oke jadi untuk penggantian motor fan atau dinamo fan radiator susuk R3 ini ya ini kita harus lepas dulu untuk cover radiatornya ini ya nah setelah itu tinggal kita lepas untuk kipasnya kipas radiator dan setelah itu kita buka untuk skrup yang mengikat cover radiator sama dinamonya ini nah ini untuk ketiga skrupnya sudah terlepas disini ya nah setelah itu tinggal kita lepas untuk dinamo fan nah ini ya ini kita sudah ada untuk dinamo fan milik susuki R3 ini untuk susuki R3 tipe 1 2 dan tipe 3 ini ya oke dan ini untuk harganya disini ya ini kita dapatkan dengan harga Rp 490.000 ya jadi untuk harga dinamo fan atau motor fan ini ya atau dinamo kipas radiator ini kita dapatkan dengan harga Rp 490.000 ya oke jadi seperti ini untuk dinamo kipas atau dinamo kipas radiator ini ya untuk unit susuki R3 ini untuk R3 tipe 1 tipe 2 dan tipe 3 ya untuk R3 lama ini oke setelah itu tinggal kita skrup lagi ya untuk ketiga skrupnya tadi kita skrupin lagi dan kita kencangan lagi untuk skrupnya jadi untuk penggantian dinamo fan atau motor fan ini ya untuk unit susuki R3 ini juga tidak terlalu sulit ya untuk penggantiannya jadi kita bisa lakukan sendiri untuk penggantiannya jadi untuk penggantiannya seperti ini dan setelah itu tinggal kita pasangin lagi untuk kipasnya oke nah ini ya ini untuk kipasnya untuk kipas radiatornya kita pasangin lagi dan kita ini lagi kencangin lagi untuk murnya oke jadi untuk proses penggantian dinamo kipas radiator untuk susuki R3 ini ya oke ya jadi begitulah ya untuk prosesnya nah ini untuk setelah ini ya kencang semua setelah kencang semua untuk mur dan skrup-skrupnya ini ini ya nah ini udah tidak oblak lagi ya ketika kita goyang-goyangin ini udah tidak oblak untuk kipasnya nah setelah itu tinggal kita pasangin lagi ya nah ini sudah terpasang ya untuk cover untuk covernya dan kita pasangin lagi untuk selangnya ya oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua dapat memberikan informasi bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati